Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian menyelenggarakan Turnamen Taekwondo Piala Kapolri Cup 2018 di gelanggang olahraga remaja Popki, Cipubur, Jakarta. Pembukaan tersebut diberiakan dengan 2.225 peserta baik dari unsur TNI, Polri, dan masyarakat umum dari luar daerah ikut bergabung dalam kejuaraan tersebut. Terdata sebanyak 135 kontingen yang diikuti 137 personil TNI dan Polri dan 2.118 dari masyarakat umum. Pembukaan kejuaraan taekwondo tersebut diwakilkan asisten SDMK Polri Irjen Pol Eko Indraheri. Peserta dan pengunjung juga turut menyaksikan dan antusias pada pembukaan turnamen taekwondo tersebut. Pertandingan taekwondo akan berlangsung selama 3 hari dengan tujuan untuk mencari calon unggulan dalam masing-masing kelas taekwondo. Pertandingan yang telah diselenggarakan untuk ke-6 kalinya di Indonesia ini dibagi berdasarkan kelompok umur mulai dari kategori pra-kadet 6-11 tahun, kategori kadet 12-14 tahun, kategori junior 15-17 tahun, dan senior 18-30 tahun. Polri, bekerjasama dalam aliran dengan BNI, utama yang banyak-banyak yang banyak tersebut, sponsornya, juga tentu dengan Polri, dan juga dari kesatuan taekwondo sendiri, dari Menpora, kita melaksanakan kegiatannya untuk mencari bibit-bibit unggul. Di samping tentu saja, tugas Polri sebagai pembina masyarakat itu bisa luar dengan ini. Jadi bisa diselenggikan pembina masyarakat, segaligus dalam konteks mencari bibit-bibit unggul aset-aset taekwondo berikutnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!